Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Emesis News. Kali ini kita akan membahas terkait, apa itu sampah luar angkasa, dan ancaman apa dari sampah luar angkasa tersebut. Nah, sebelum kita lagi ke penelasan, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sampah luar angkasa adalah objek di orbit sekitar bumi yang diciptakan oleh manusia yang tidak lagi berguna. Sampah luar angkasa terdiri atas satelik yang tidak berfungsi lagi hingga fragmentasi ledakan, debu, atau partikel kecil lainnya. Awan partikel yang sangat kecil dapat menyebabkan kerusakan erosif. Karena di luar angkasa tidak terpengaruh gerai gravitasi, maka fragmentasi ledakan akan melaju terus. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya untuk pesawat antariksa, karena fragmentasi ledakan tersebut bisa bertabrakan dengan pesawat dan menimbulkan kerusakan. Sampah luar angkasa berbeda, beda bentuk, dan jenis ukurannya, dan ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran sangat kecil. Ada banyak sampah di luar angkasa dari yang berukuran 1 cm hingga 15 cm. Artikel ini bergerak dengan kecepatan lebih dari 20.000 mil per jam dan bisa bertahan lebih melaju di luar angkasa hingga pada akhirnya jatuh akibat daya dari gravitasi bumi dan terbakar oleh atmosfer. Nah, bagaimana ancaman sampah luar angkasa? Era penjelajah luar angkasa sudah berumur lebih dari 50 tahun. Konsikensi logisnya, jumlah sampah benda langit di atmosfer bumi juga terus bertambah. Berapa banyak sampah luar angkasa ini yang mengorbit atmosfer bumi tidak diketahui pasti. Bahkan beberapa waktu lalu, stasiun luar angkasa internasional atau ISS nyaris ditabrak sebuah pecahan benda langit yang diameternya hanya 0,8 cm, tetapi memiliki kecepatan 30.000 km per jam. Menimbang ancaman berbahayanya, para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional atau ISS terpaksa berlindung di kapsul Soyuz yang dapat segera melakukan manoeuvre melepaskan diri dari stasiun luar angkasa jika terjadi bahaya. Sampah luar angkasa adalah ancaman yang berkembang. Memang, sampah ini sekarang menjadi perhatian utama orang-orang yang mempelajari manajemen lalu lintas antariksa. Para ilmuwan fokus pada lingkungan di luar angkasa yang paling dekat dengan bumi. Masalah puing-puing, para ilmuwan memperingatkan sampah luar angkasa mengancam masa depan lalu lintas ruang angkasa. Terima kasih telah menonton!